Para pengusaha menyelesaikan aksi unjuk rasa di depan kantor bawaslu yang berakhir ricuh dan diwarnai oleh aksi anarkis. Akibat kerusuhan tersebut, selain menimbulkan kerusakan sejumlah fasilitas publik, juga berdampak terhadap kegiatan ekonomi Jakarta. Meski begitu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengakui belum menghitung nilai kerugian yang timbul akibat kericuhan tersebut. Kendati demikian, Hariyadi menegaskan sejauh ini dunia usaha tidak terpengaruh kericuhan hari ini, hari kemarin karena sudah memprediksi Jokowi kembali menjadi presiden.